Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi string, kita ada instruksi baru Yang pertama adalah cmpsb Ini untuk membandingkan satu string dengan string yang lain Kedua, scasb, scan string Ini untuk membandingkan satu karakter dengan string Jadi misalnya kita mau mencari suatu karakter di dalam string Kita pakai scan Scan string b-nya per byte Yang cmpsb ini compare string b-nya per byte Nanti kita bisa compare per byte per word atau per double word Nanti belakangnya beda cmpsb, cmpsw, cmpsd Untuk string kita bandingkan per byte Kemudian yang ketiga move sb Ini untuk memindahkan string Dari lokasi memory 1 ke yang lain Kemudian load sb dan store sb ini jarang kita pakai Untuk string kita pakai register Clear esi untuk source index sumber dari stringnya Kemudian edi untuk destination index Tujuan dari stringnya Jadi alamat sumber dan tujuan disimpan di esi dan edi Kemudian untuk arah pembacaan string kita pakai flag direction flag df Kita set dengan cld clear direction flag Itu yang normal dari depan ke belakang Kebalikannya adalah direction flagnya diset 1 Itu arahnya ke belakang Kita set direction flag dengan perintah std Kemudian untuk repetisi Tiap stringnya Tiap karakternya kita pakai rep Ada rep yang biasa Nanti counternya ditaruh di cx, ecx Berapa kali Kemudian rep e Jadi dia melakukan repetisi Kalau kedua karakter yang dibandingkan sama Kemudian ada rep ne Akan lanjut kalau tidak sama Misalnya untuk searching suatu karakter dalam string Kita pakai rep ne Jadi kalau belum sama, belum ketemu Dia akan lanjut terus repetisinya Oke, jadi ada compare sb Jadi compare string Untuk sumbernya taruh di esi alamatnya Kemudian untuk tujuannya taruh di edi Jadi kedua string ini kita bandingkan Kemudian jangan lupa di set destination flag Mau maju atau mundur Defaultnya df nya 0 Jadi maju Kalau 0 berarti nanti tiap kita repetisi Tiap panggil cmpsb itu esi dan edi di plus plus Keduanya Kalau df nya 1 kebalikannya Tiap repetisi, tiap panggil cmpsb itu dikurangi Esi dan edi Dipakai prefix Rep Bisa rep biasa Itu berdasarkan Isi register ecx Kemudian bisa pakai Conditional Yang rep e dan rep ne Ini flag 0 flag Ini sekaligus di cek Kemudian untuk mencari 1 karakter Di dalam string pakai scan Scan sb Scan string Karakternya ditaruh di al 1 byte Kemudian untuk stringnya Taruh di Alamatnya ditaruh di edi Ini sama Bisa pakai prefix Rep Rep e atau rep ne Jadi yang dibandingkan adalah Isi al dengan Isi yang ditunjuk oleh Register edi Kemudian move untuk memindahkan dari Yang ditunjuk oleh esi String yang ditunjuk esi Dan string yang ditunjuk oleh edi Nanti bisa dipakai prefix rep untuk Menunjukkan berapa kali Berapa byte yang akan di copy Oke untuk contohnya Contohnya disini adalah untuk Mencari panjang kata Jadi untuk panjang kata Panjang string Kita cari karakter 0 Jadi akhir dari suatu string adalah 0 Jadi kita pakai Scan sb Kemudian misal contoh masukannya Ilkom Keluarannya 5 Oke ini format inputnya Persen s Untuk String Kemudian format outputnya Biasa saja Persen d Untuk Integer Kemudian kita baca stringnya Masuk ke Variable string Di sini di Soal 20 karakter Berarti untuk Stringnya kita set 21 Jadi 20 karakter Plus 0 di belakang Kemudian Format input Tanggil scanf Balikin stacknya Terus kita mencari Karakter String 0 Jadi 0 Karakter 0 Di dalam String tersebut Jadi yang mau kita cari Taruh di Al Ini kita mau nyari Karakter 0 Terus yang dicari Di EDI Alamat dari Stringnya Kemudian Counternya kita set Maksimal dia Sebanyak 21 Kemudian Di scan Stringnya Dia akan Terus Scan Kalau masih Belum ketemu Jadi Rep NE Scan SB Kemudian Kalau sudah ketemu Nanti EDI EDI Akan Nambah terus Sampai ketemu Null Jadi kita tahu Panjang Stringnya berapa EDI Yang nambah Jadi EDI Itu Isinya awalnya Adalah posisi awal Dari string Kemudian Dia akan terus bertambah Sampai ketemu Null Jadi kita kurangi Untuk mendapatkan Posisi Karakter Nullnya Dimana Kita kurangi Isi EDI Alamat Alamatnya Dikurangi dengan Alamat String yang Awal Jadi nanti EDI Isinya adalah Index dari Nullnya Kemudian Hasilnya Berarti ada Di EDI Kita cetak EDI Oke Kemudian Oke Jangan lupa Untuk jala-jala Jadi Direction flag Diclear Dulu Jadi normal Jadi Depan ke Belakang Dian AL Udah EDI Udah Kemudian ECX Udah Scan Dia akan terus berulang Sampai Ketemu Jadi Dia akan Repeat Kalau belum ketemu Kalau udah ketemu Dia berhenti Kalau sudah Nanti EDI Akan bertambah Tinggal kita kurangkan EDI Kurangi dengan Alamat String yang Awal Oke Kita coba Jalankan Masukannya ILCOM Hasilnya 6 Oke 6 Karena Counternya Nanti Ke belakang Sini Jadi ILCOM 5 Kemudian Nol karakternya Ada di Posisi 6 Tinggal kita Kurangi saja EDI EDI Baru Diprint Decrement EDI Diprint Test 4 Oke Itu aja Tapi untuk Lemahannya Kita reset ECX Jadi Kalau Lebih dari 20 Karakter Misalnya Ini 25 Karakter Itu Pasti 20 Karena Kalau Udah ECX nya 0 Dia akan Berhenti Jadi Maksimalnya 20 Supaya Bisa Banyak Itu Tricknya ECX nya Diset Jangan 0 Nilai yang Paling Besar Jadi Nilai yang Paling Besar Di Integer Adalah Min 1 Ini Kalau Representasi Dalam Unsigned Integer Itu Min 1 Yang Paling Besar Jadi F Semua Jadi Kita Bisa Masukkan Berapapun String Masukannya Terus 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 25 Oke Itu Tricknya Kemudian Ini Untuk Membandingkan Mencari Suatu Karakter Dalam String Pakai Scan SB Kalau Membandingkan String Dengan String Pakai Compare SB Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh